hai 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 jumpa lagi nih di my channel saya kalian seriasa hari ini saya mau bikin itu acar ceker ya ini kalau bisa usahain beli yang cekernya yang udah kayak gini pendek kayak gini jangan yang beli yang panjang-panjang itu kalau yang panjang itu dia dagingnya kayak tipis gitu kulitnya nah kulitnya agak tipis kalau ini khusus memang khusus buat apa buat acar ya atau saucy ceker nah dia harganya juga jauh beda kalau ini tadi saya beli ini dikit aja berapa berarti aja ini 30 dolar bayangin kalau yang kita beli yang panjang itu udah dapat 3pong mungkin ya Nah jadi harus Hai kebedaannya beli ceker itu beda yang khusus Sausi atau sekurus acar itu yang kayak gini dia enggak panjang pendek harus udah dipotong-pendek kayak gini nah itu yang khusus acar terus strukturnya juga lembut ini terus tebel kalau udah di rendam pakai air es itu dia tebal banget nah gitu nah lain ceritanya kalau yang panjang-panjang itu yang panjang ya ini cekernya yang panjang maksud saya ini kan dipotong ini separuh saya udah coba semua sih yang udah kera ya beli yang panjang itu dia apa dia baginya tipis terus kayak gimana ya kayak yang nggak bersih gitu nggak putih ini kan kalau yang pendek kayak gini yang harganya lumayan ini itu apa dia tebel dagingnya kalau udah direbus terus direndam pakai itu dia tebel tebel banget terus enak kenyal-kenyal itu tapi kalau yang yang khusus yang ceker-ceker itu yang kita harus pakai buat sup buat apa itu dia enggak dia enggak tebal terus dia nggak putih nggak bersih kayak gini nah kalau ini dia bersih putih kayak gini walaupun direbus udah direndam air dia tetap kayak gini putih nah kalau yang panjang itu perbedaannya ya kalau yang panjang itu kalau di udah direbus itu dia agak-agak apa agak-agak gelap gitu warnanya nah terus perbedaannya juga rasanya juga enaknya sama aja sih sebenarnya ceker tapi saya kasih saran mendingan kalau kalian mau bikin ceker kalau bikin asinan ceker atau sausi ceker itu khusus Hongkong ya atau di luar negeri itu yang udah dipendek kayak gini dia harganya jauh daripada yang panjang-panjang yang kita selalu bikin sup itu gitu terima kasih ya oke guys nanti kita lanjut gimana caranya sekarang ini saya merebus dulu ya ya terus kita masukin cekernya saya udah cuci bersih ya guys nah kita ini nanti minimal 5 menit aja kita rebus dia oke sebenarnya ada tambahan kayak arak gitar merah gitu kayak apa bukan arak kayak cukur merah gitu tapi saya enggak ada jadi enggak usah kita pakai ya kalau banyak orang sih pakai ya kalau kalian enggak ada yang juga enggak apa-apa enggak masalah yang penting kita rebus ini minimal 5 menit lepas itu tutup sebentar lepas waktu kita akan udah saya proses pendinginannya saya rendang pakai air-air es kita tunggu dia biar dia dingin dulu biarkan menit atau sepulit lah ya bar dia dingin dulu baru kita nanti bikin oke oke guys kita tunggu dia dulu ini saya udah cuci bersih tadi udah rebus udah rotim sekarang kita rebus ya oke udah mulai dingin sebab es batunya banyak juga oke oke guys kita tunggu selanjutnya ya proses eksplosis pembuangan tulang ya untuk cekernya sekarang kita pembuangan tulang Hai pembuangan tulang ini agak susah sih ya jadi hata harus teliti banget ini kayak gini saya taruh sini ya lupa nggak bawa piring oke dia udah Hai udah proses pembuangan tulang ini yang rumit itu buat buangin tulang ini kalau makannya itu enggak ribet terus cepet banget abis nah ini bos saya udah saya udah berapa kali bikin dia suka pulang kerja makan malam terus dia makan mie amin ini oke agak memang agak ribet oke ya udah tapi dia request nggak usah buang tulang sih apa-apa juga ini saya buat contoh aja ini kita udah udah kayak gini ya udah tulangnya udah kita buang cabutkan kayak gini guys kayak gini guys ini udah beres nggak ada tulang ya nggak ada tulang jadi nanti makannya itu enak makan acar apa cekernya itu oke sekarang ini saya udah kasih tutorial proses pembuang pembuangan tulangnya ya kamu belahin gini belah tengah pas tuh kita buka tadi kan awalnya saya nggak kasih ya kayak gini pas tuh kita memang dia begini aja simple aja nah udah gitu aja oke oke guys saya selanjutnya nanti kasih ini saya udah standby dia punya bahan semua di sini ada irisan cabai merah ya saya gunakan lima biji bawang putih bawang merah saya gunakan lima tiga biji yang agak lumayan agak besar kayak gini ya terus ini daun daun ketumbar kayak musim basah ginsai terus di sini saus asam manis terus di sini saya suka akan guna kita cukur taurung inden terus di sini ada irisan wortel ya irisan wortel yang saya udah sebenarnya mau pakai timun tapi saya lupa tadi nggak beli timun pas tuh ini saya pakai minyak ikan ya yang cek ini ya terus ini ada yang cekernya yang saya udah buang ulangnya oke kita lihat ya gimana saya caranya kita aduk jadi satu dia kita rasain terus kalau kurang asin ini kan nggak asin kita boleh tambah garam ya tergantung selera nanti kita rasain lebih baik kita kurang apa kurang apa kurang apa oke oke guys kita gimana caranya di sini saya ada anak kok yang kosong ya saya ini lepas itu saya ambil ini yang apa tadi kalau saya masukin anak kok lepas kurang botol saya masukin semua ya mau pakai timun tapi kita nggak ada timun lepas itu bahan semua kita jadikan satu bahan semua kita jadikan satu ya yang hijau nanti aja yang hijau ini nanti terakhir saya aduk uluk-uluk udah udah saya pakai sama tangan sebut takut pedes takutnya itu oke kita tinggal sebatin ini kebanyakan oke udah udah ya udah itu pas itu saya saus asam manisnya tadi ini saya udah kasih sedikit gula terus sedikit garam ya udah disesuai dengan masalah rasanya oke kita blokit guys terlalu emosional loh saya oke sekarang kita aduk udah aduk ya jadi satu mangkuknya kecilan sih kagak saya ganti mangkuk oke ini nah ini baru enak saya udah ganti dia mangkuk ya udah udah kita aduk udah rata terus kita kasih dia cuka cukanya guys oke kita kasih cuka ya kita kasih cuka jangan terlalu banyak dulu cukup berapa nanti kita bisa rasa ini acar suka banget seneng banget saya ngajikan juga suka banget ya daripada sih jangan di bawang tulang nanti saya bukannya dua kali oke ini saya kasih apa minyak ikan ya jangan berdua terlalu mungkin limau itu gampang memang lah oke sekarang udah gampang nambah oke saya rasain ya coba deh enak banget beli juga mahal hmm kurang asem ya sebenarnya asem ini juga gak terlalu bagus buat digi ya sebab nasa biji rompi terus kurang asin saya tambahin dikit ya tadi saya bumbu itu ada ada kasih garam ya kalau gak ada minyak ini kita boleh pakai garam saya juga ada pakai garam tadi di ini nah ini udah terus kita terakhir ini rasa juga udah oke saya daun ketumbar ya ini daun yinsai kalau orang asem kamu kalau gak ada yinsai di Indonesia kita boleh guna daun bawang oke nah ini guys jadi hasilnya kayak gini ini ini apa pacar pacar apa pacar ceker ayamnya ya ini tuh enak banget kalau disini juga mahal ya boleh ya mendingan saya kalau saya suka bikin sendiri lebih fresh lebih higienis sebab pebersihan juga kita yang biasa ya sebab ini diluarkan udah banyak penyakit oke ini udah selesai ya guys saya ubah rasanya ya rasanya ya bismillah main hmm ini gemet banget kurang gula dikit biar dia agak-agak manis asam gitu ya manis asam pedas gini enak oke saya ambil gula kalau bos saya sukanya agak manis agak itu katanya asam ada masam ada manis kemudian oke saya kasih segini ya sebab tadi terlalu asam sebenarnya dia manis asam-manisnya enggak terlalu oke saya udah ntar-ntar ya kalau selera saya sih pengennya pedas tapi ini bosnya ada makan oke saya rasanya ini ya guys hmm yakin deh kalau kalian punya waktu banyak makan makan comelan sausi cekar ini mantep banget oke dari saya ya ntar guys ini hasil acar saya siang ini ya ya oke oke guys ini hasilnya tadi yang saya udah aduk semua bahannya tadi ya ini dan hasilnya bagus banget kamu boleh coba di rumah ya guys daripada beli juga mahal mending beli bikin sendiri lebih higienis dan lebih terjamin yang berbersihan ya nah oke guys ini lauk dari saya ini tuh juga bisa kalau lebih dingin dia lebih enak lebih mantep banget kita simpan di kulkas untuk beberapa hari juga dia nggak bakalan bau ya guys kamu boleh coba dia mantep banget ini sebagai cengilan juga boleh santai-santai duduk di depan rumah juga boleh oke sambil makan apa basuh juga lebih mantul lebih enak entah gitu nah saya juga sering banget sih bikin tapi belum minta bikin video gitu nah oke guys selamat mencoba resep dari saya oke acar ceker ayam yang lebih mantul dan lebih enak oke guys sampai disini ini dulu video dari saya tempel watching bye bye